Intro Pelantikan pengurus anak cabang PAC Paguyuban Pasundan Sekabupating Cirebon digelar di Pendopo Bupati. Seperti diketahui, Paguyuban Pasundan merupakan salah satu ormas tertua di Indonesia di mana usianya sudah mencapai 111 tahun. Paguyuban Pasundan juga sudah memiliki pengurus cabang atau PC di seluruh daerah provinsi di Indonesia. Termasuk hingga kepengurusan di tingkat PAC. Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, MDD Turmuzi, menyampaikan sesuai visi dan misi yang telah ditentukan oleh para pendiri awal Paguyuban Pasundan bertujuan untuk memerangi kebodohan dan kemiskinan serta pelestarian seni dan budaya. Dirinya menekankan seni dan budaya di Paguyuban Pasundan ini bukan hanya identik budaya Sunda saja, namun juga seni dan budaya di mana cabang Paguyuban Pasundan berada. Saat ini Pak Paguyuban Pasundan sudah memiliki 200 lembaga pendidikan dasar dan menengah sejauh barat dan Banten, serta 4 pergeruan tinggi di Jawa Barat. Tetapi kultur, siapapun yang bisa jadi kudus, yang penting memiliki rasa mencintai budaya Jawa Barat, budaya Indonesia. Kami telah coba juga di berbagai provinsi, di Sumatera Utara, itu ketuanya orang Patang, wakilnya orang Patang, dan kursi yang lainnya orang Pasundan. Dan jalan, karena intinya pendekatannya adalah kultur. Di tempat yang sama, Bupati Cerbon Imron menyampaikan dirinya sangat bangga dan mengapresiasi atas pelentikan PAC Paguyuban Pasundan Kabupaten Cerbon. Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Paguyuban Pasundan Kabupaten Cerbon bisa menyukseskan pembangunan daerah. Harapan kami bahwa pemerintah-pemerintah Bupati Cerbon ini bisa bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Cerbon guna untuk memajukan Kabupaten Cerbon dan memurahi pemasalahan karena pemerintah Pasundan ini lebih dominan pada pendidikan, pada seni budaya, maka itulah yang kami butuhkan untuk mengurangi permasalahan dan untuk memajukan cahaya daerah itulah, yaitu keiluan, seni budaya, dan... Sementara Ketua PC Paguyuban Pasundan Kabupaten Cerbon Ali Murtado didampingan Sekretaris PC Paguyuban Pasundan Angka menambahkan, organisasinya yang tersebar di tiap kecamatan, bahkan desa, bisa menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Wahyuibisana, RCTV, Cerbon.